Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD Matic tahun 2009. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali tampilan fisik ya dari luar, jadi kita perhatikan itu adalah yang pertama tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Berarti kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pairnya atau di shock breakernya. Nah terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita cek untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak. Itu adalah, pertama adalah dari nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya antara kiri dan kanan. Nah terus yang kedua itu adalah di permukaan bodi, dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita preksa, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih lurus ya, masih lurus tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya. Dan kita preksa juga bagian-bagian yang lain seperti kaca, terus habis itu ban, pelet. Nah ini juga ban-nya juga kondisi juga masih tebal ya, ini mungkin masih sekitar 95%. Masih tebal bannya. Seperti itu oke, nah coba kita kelilingin mobil, kita cek. Secara keseluruhan lampu-lampu juga perlu kita cek semuanya. Nah kita kelilingin mobil, kita preksa, pastikan bahwa kondisi eksterior atau bagian luar mobil itu oke. Nah ini dia kuncinya dia, apa namanya, terpisah dengan remote dan sudah dilengkapin juga, apa namanya, untuk buka pintu slidingnya ya. Jadi PSD dia tipenya, pintunya bisa dibuka lewat remote atau lewat sini ya. Jadi kita coba buka pintunya, nah ini masih berfungsi ya jadinya, yang ini yang sebelah kiri, nah ini yang sebelah kanan ya. Nah bisa kita lihat, nah itu masih berfungsi normal. Sudah tutup lagi. Nah oke, setelah kita cek seperti itu, sekarang kita coba preksa di bagian dalamnya. Nah pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita preksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah terus abis itu juga di pedal juga kita perhatikan tingkat kaosan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah di bawah jog, masing-masing jog juga kita perhatikan, pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke, nah setelah kita cek, kita pastikan kondisinya aman. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus abis itu kita perhatikan juga kondisi dashboard, bagaimana oke atau tidak. Terus abis itu kita perhatikan juga kondisi plafon, masih oke atau tidak. Nah terus abis itu juga kita perhatikan juga kondisi jog ya. Nah ini jog dia masih orisinil, bahannya fabric ya. Nah bahannya fabric, kain, seperti itu oke. Dan kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2009. Nah setelah kita periksa bagian interior, kalau kondisinya sudah cocok sesuai dengan yang kita inginkan. Nah berikutnya coba kita, apa, nyalakan mobil. Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa. Nah di bagian atas mesin, di bagian bawah mesin, terus abis itu di kaki-kaki kita pastikan bahwa dia kondisinya aman, tidak ada rembesan oli. Nah terus abis itu juga perlu kita periksa kondisi oli, level oli, terus abis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, nah baru coba sekarang kita nyalakan mobil. Nah ini untuk colokan kuncinya ya, kita masukin, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di namo staternya yang bermasalah ya. Nah terus abis itu untuk getaran mesinnya masuk, bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana rasa getaran mesinnya. Terus abis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservice atau turn up atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer ya. Nah jadi Honda Freed ini, ini kilometernya di Rp120.000. Nah terus abis itu ini ada beberapa gantungan servisnya. Nah ini servis terakhirnya. Ini, nah dia disimpan semua nih gantungan-gantungan yang ada. Seperti itu, nah di Honda Freed ini juga masih lengkap ya. Jadi buku, buku servis serta buku manual juga masih komplit. Nah oke, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus fisik atau kondisi mobil, serta record servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau diriset. Oke sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Nah ini buat buka kap mesin. Nah disini ada pengaturan buat ini nih. Ini spionnya sudah elektrik tapi dia belum retrack. Nah ini ada buat buka pintu ya. Buka pintu, nah ini buat on-offnya ya kalau kita matikan elektriknya ya. Nah ini kita coba ya, tombol masih berfungsi tidak ya. Nah ini buat sebelah kiri ya, saya pencet. Nah tuh, masih berfungsi. Oke sekarang kita coba tutup lagi. Nah oke, nah sekarang yang satu lagi ya kita pencet ya. Buat yang sebelah kanan, elektrik doorknya. Nah seperti itu, nah ini masih berfungsi ya. Oke, nah sekarang kita tutup lagi. Nah kita tutup, kita tutup lagi. Nah oke, nah sip. Oke, nah sebelum kita periksa ke bagian mesin. Ini apa ya, disini ada cup holder nih. Ada cup holder, ada kisi-kisi AC. Jadi enak juga nih cup holder nih. Jadi kalau kita nyimpen minuman yang dingin, kesegarannya masih bisa bertahan ya. Oke, nah door trim, kita juga perlu periksa ya. Sebelum kita periksa ke bagian mesin. Nah ini door trim, kondisi juga masih oke. Nah disini ada pengaturan buat central lock. Disini ada lock unlock power window. Nah disini ada tombol buat power window di keempat pintunya ya. Oke, sekarang kita buka dulu power window-nya. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, untuk memastikan bahwa apabila sealer pintu ini sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah oke, sekarang kita coba periksa bagian mesinnya. Ini untuk bukanya, dia ada di sebelah kanan sedikit. Nah kita dorong ke kiri. Nah. Nah, Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin Honda Jazz ya. Honda Jazz terus sama dengan mesin Honda City. Seperti itu. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, bisa kita perhatikan, kita dengarkan ritme dari suara mesin. Pastikan bahwa suaranya itu konstan, terus suara mesinnya halus, terus getarannya juga minim. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, ini kita bisa perhatikan. Nah, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Nah, sealer kita pastikan kondisinya. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Sealer. Nah, terus abis itu di dalam kap mesin juga kita perhatikan, jangan sampai ada perbaikan reparasi ya. Nah, terus di bagian depan ini ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Nah, apron juga kita pastikan, kita periksa, bahwa kondisinya itu aman, tidak ada perbaikan, samping-samping juga tidak ada perbaikan, atau tidak ada reparasi. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Nah, di tempat-tempat yang susah dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada gumpur atau endapan, susah lumpur ya. Atau ada karat juga. Nah, oke. Sekarang kita tutup. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 6 penumpang, yang dia terkenal juga irit ya, walaupun mobil keluarga, tapi Honda, sebagian besar mobilnya irit, terus perawatannya juga mudah, terus habis itu juga kenyamanannya juga tergolong oke, terus habis itu hampir semua bengkel bisa menanganinnya, dan dealer Honda juga ada di mana-mana ya, di seluruh Indonesia. Mungkin Honda Freed ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana posisi duduk di bagian tengah dan belakang. Nah, ini tadi selain dengan remote atau dari depan, kita juga bisa buka ini dengan kita tarik ya. Nah, tarik seperti ini. Dia terbuka dengan otomatis kiri dan kanan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita mulai dulu. Nah, ini karena dia, ini apa, modelnya captain seat, jadi kita bisa langsung ke belakang. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang ada di belakang. Nah, ini bisa di reclining juga nih. Kita reclining dulu. Nah, kita reclining dulu di bagian belakang. Nah, di sini ada seatbelt dua titik. Seatbelt dua titik, terus habis itu pelipatan joknya bisa 50-50 persen. dia kalau nggak salah ke samping ya ngelipatnya. Nah, ini ada handle-nya. Buat apabila kita mau ngelipat kursi. Nah, seperti itu. Di bagian sini ada cup holder. Terus habis itu di sini juga ada cup holder nih. Kita lihat dulu. Nah, ini ada cup holder lagi. Oke. Nah, sekarang kita ada dua senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya, level ketinggiannya. Nah, ini jok bagian tengah juga bisa didorong ke depan apabila kita mau dapat space yang lebih luas ya. Nah, terus ini juga headroom sih masih ada sekitar berapa ini ya? 6 jari ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita duduk di bagian tengah ya. Nah, pindah ke bagian tengah. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 7 jari. Terus headroom juga cukup besar. Hampir sejengkal ya, seperti itu. Nah, di jok bagian tengah itu dia modelnya captain seat. Ada dua senderan kepala. Terus habis itu bisa di maju mundurin lagi. Terus di sini ada armrest ya. Ada armrest. Terus habis itu seatbelt ada tiga titik ya nih. Kiri dan kanan. Nah, terus habis itu ada cup holder di bagian sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Tapi di sini tidak ada. Nah, terus di sini ada gantungan nih buat taruh barang. Maksimal 3 kg. Nah, terus habis itu sudah dilengkapin dengan TV di senderan kepala depannya. Seperti itu. Nah, ini lampu baca ada di sini. Nah, cuma yang model tahun 2009 dia belum double blower. Oke. Nah, terus di sini ada handle tangan juga. Nah, ini juga di sini ada cup holder juga nih. Di sini ada cup holder. Nah, di sini juga sealer. Juga kita perlu periksa nih untuk memastikan mobil aman bagian pintunya ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini bagian-bagian dalam juga kita periksa. Kita pastikan gulangan tulangannya tidak bekas petokan atau reparasi. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Tipenya kita tarik juga ya. Oke, ini. Dia akan tertutup sendiri. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kaca belakang sudah dilengkapin dengan defogger. Nah, ini wiper. Nah, ini juga nih kita bisa ngeliat ini. Kalau misalnya mobil kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, sekarang kita buka pintunya saja ya. Nah, ini untuk buka pintunya. Ini dilengkapin dengan kamera mundur nih. Kamera mundur. Nah, ini dia di bagian agak kiri nih. Kalau kita mau buka pintu bagasi. Jadi, tinggal kita buka. Dia modelnya model mekanis ya belum tombol. Nah, pintu bagasi kita bisa pereksa juga sealer untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, bagian tulang-tulangan pintu juga kita perlu pereksa juga nih. Nih, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu ini apabila jok baris ketiganya tidak dilipat masih ada bagasi yang cukup-cukup sih ya. Buat dua koper kecil kalau agak ditegakin juga masih bisa ya. Masih bisa. Nah, di sini untuk ban cadangan kita buka. Kita bisa putar. Jadi, ban cadangannya ada di bawah. Oke. Nah, mungkin itu bagasi sudah kita lihat. Sekarang kita lanjut ya. Nah, terus di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba pereksa buka pintu ya. Nah, kita buka. Nih, modelnya model tarik. Seperti itu. Nah, kita pereksa juga di sini. Oh, dia sudah. Oh, lupa saya sudah dilengkapi dengan chair lock nih. Ini jadi ada chair lock-nya. Nah, sealer-sealer di pintu juga bisa kita lihat. Sama bagian tulangan-tulangan untuk memastikan bahwa kondisi mobil aman. Tidak bekas nabrak. Tidak bekas terguling. Seperti itu. Nah, sekarang kita tutup. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pereksa ke bagian pintu depan. Nah, door trim di pintu depan juga kondisi juga masih oke. Terus abis itu sealer pintu juga kita pereksa. Nah, ini kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan. Tampilan dashboard. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, kita masuk ke dalam. Agak gelap. Coba kita pereksa. Nah, untuk kondisi stir masih oke. Kulit jeruknya juga masih oke. Nah, disini dilengkapi dengan airbag. Nah, terus abis itu ini kluster speedometernya ada di sini. Nah, ini ada tambahan tweeter. Nah, di sini ada pengoperasian buat di kluster speedometernya. Terus abis itu di bagian sini ini ada pengaturan buat lampu sen. Nah, disini ada pengaturan buat wiper sama air wiper. Nah, terus abis itu di bagian sini tengah. Dia ada ini buat tombol lampu hazard. Nah, ini sudah LCD TV. Terus abis itu ini kisih-kisih AC. Terus abis itu di sini ada tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus abis itu di sini buat giginya ya. Jadi ini buat giginya ada yang kecepatan yang paling rendah ini ada 1, 2 ya. D, terus N, R, sama P ya. Nah, terus di bagian sini ini buat pengaturan AC. Jadi cukup lengkap pengaturan AC-nya. Nah, di bagian sini ada buat kecepatan AC. Di bagian sini ada ventilasi dalam dan luar. Nah, di sini ada arah semburan angin. Di sini ada suhu AC. Terus di sini ada defogger belakang. Terus abis itu di sini ada buat mati nyalakan AC. Nah, terus kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada cup holder. Nah, ini ada cup holder di sini. Satu, terus abis itu ada power outlet. Terus abis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini kosong. Terus abis itu di bagian sini lagi ada cup holder juga nih. Kisi-kisi AC. Nah, ini cup holder juga pas di depan kisi-kisi AC untuk mempertahankan kesegaran minuman apabila kita taruh minuman dingin. Ada tambahan tweeter juga. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka yang besar. Sama, pintu ini juga ada nih. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada handle tangan modelnya retrack. Di sini ada sun visor, sudah ada cermin dan ada tutupnya. Terus abis itu di sini buat lampu baca. Nah, ini spion juga bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada sun visor, sudah ada cermin dan sudah ada tutupnya juga. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Honda Freed 1,5, tipenya E ya. E, PSD, Matic tahun 2009. Nah, apabila berminat silahkan hubungi Zalmotor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantukkan di deskripsi video ini ya. Nah, terus abis itu pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan si terus hari A. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya, terus abis itu performa mesinnya, terus bagaimana kaki-kakinya masih enak atau tidak. Terus abis itu power steeringnya, pengeremannya, terus abis itu Maticnya masih responsif, masih halus, tidak perpindahannya. Bisa kita cek dan kita rasakan dengan test drive. Nah, Zalmotor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan, ya di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama, area parkir luas, jadi ke Zalmotor juga mudah, tinggal masuk ke dalam, ada bunderan, ada di hook ini, bisa kelihatan di sini. Nah, oke. Oke, mungkin ini saja video dari saya, apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zalmotor Channel, klik juga lonceng notifikasinya ya, agar dapat info video terbaru kami, serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zalmotor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus abis itu ada playlist mengenai video-video mobil Honda yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komennya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.